Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Radio Malam yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Abu Nawas lebih sedih ditinggal mati keledenya Daripada ditinggal istrinya Begini alasannya Abu Nawas terkenal dengan sosok yang jenaka Sehingga tak jarang masyarakat terhibur dengan tingkah lakunya Abu Nawas merupakan tokoh sufi juga penyair kenamaan yang cerdik dan cerdas Abu Nawas dan istrinya dikenal salah satu keluarga yang sangat harmonis Sehingga tak jarang dari masyarakat yang iri melihat keharmonisannya Istri Abu Nawas juga dikenal warga sebagai wanita soleha Hingga pada akhir hayatnya banyak masyarakat pun merasa sedih ditinggalkannya Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas ditinggal wafat istrinya Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan turut berduka cita Saat itu orang-orang mengira kematian istrinya itu pasti akan membuat Abu Nawas sangat sedih Namun ternyata sebaliknya Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria Pada suatu hari setelahnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitas seperti biasanya Dan tidak ada lagi tampak raut kesedihan Orang-orang pun merasa heran Setelah beberapa harinya Abu Nawas kembali diberi kesedihan Karena kelede satu-satunya telah mati untuk selamanya Kematian keledenya itu rupanya membuat Abu Nawas sangat terpukul Hampir satu bulan lamanya Abu Nawas terlihat sangat bersedih Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas yang aneh itu Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas Saya tahu kamu telah kehilangan keledemu Tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abu Nawas Apalagi sampai berlarut-larut Tapi yang membuatku heran ketika kamu kehilangan istrimu Kamu dengan cepat kembali ceria Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja Kata si tetangga kepada Abu Nawas Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku Tetangga kita yang di ujung sana bilang Hai Abu Nawas kamu jangan terus bersedih Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu Sementara tetangga kita yang lain berkata Hai Abu Nawas berbahagialah Anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin Oleh sebab itulah saat kepergian istriku hatiku pun tidak terlalu bersedih Tapi sekarang saat keledeku meninggal Tak ada seorang pun yang datang menghiburku Dan menawarkan keledenya pengganti kepadaku Jawab Abu Nawas Mendengar penuturan Abu Nawas tetangganya itu hanya terdiam dan tak berkata apapun Dengan sebatang tongkat Abu Nawas kerjai beramal palsu sampai minta ampun Bermula suatu hari di kota Bagdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti Di depan orang-orang dia sesumbat bisa mengetahui peristiwa yang akan datang Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang Untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu Dengan ekspresi layaknya orang sakti Orang tersebut memberi tahu kepada pasiennya Tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan Dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan Sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu Alhasil rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya Hal ini membuat Abu Nawas resah Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut Setelah berpikir lama Akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu Esok harinya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan? Tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa Aku cuma mau tanya Apa benar anda bisa meramal masa depan? Tanya Abu Nawas Tepat sekali kau datang ke tempat yang benar Jawab orang tersebut Oh begitu Selain meramal masa depan orang Apakah anda juga bisa meramal nasib anda sendiri di masa mendatang? Tanya Abu Nawas Tentu saja bisa Wahai anakku Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri Jawab si peramal palsu Setelah mendengar pengakuan orang tersebut Tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal Aduh kenapa kau memukulku? Tanya si peramal palsu kesakitan Tadi katanya anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri anda sendiri Seharusnya sebelum aku memukul anda sudah menghindar Berarti anda pembohong Ujar Abu Nawas Tidak wahai anakku Sebenarnya aku sudah tahu Bahkan sebelum kau datang ke sini Kata si peramal berpura-pura Tapi kenapa anda tidak mengelak sewaktu aku pukul? Tanya Abu Nawas Itu aku sengaja membiarkannya Jawab peramal palsu tersebut Baiklah sekarang coba tebak Apa yang akan menimpamu lagi? Tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas Kau pasti akan memukulku lagi? Jawab si peramal palsu Anda salah Balas Abu Nawas Bersamaan dengan itu Abu Nawas menghancurkan barang-barang Yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut Seketika di sana berantakan Banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas Peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim Singkat cerita Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan Di depan Tuan Hakim Si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat Sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya Hei Abu Nawas Apa alasanmu sampai tega memukul dia Dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya? Tanya Tuan Hakim Begini Tuan Hakim Awalnya hamba tanya ke dia Apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri? Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu Tapi saat hamba pukul pakai tongkat Dia tidak menghindar Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya Ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim Kalau dia tahu Pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar Katanya bisa meramal masa depan Sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu Berarti dia pembohong jelasnya Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas Kalau kau memang mengaku peramal Harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu Ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok Ia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi Dikerjai tetangga Abu Nawas malah dapat makanan gratis Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang terkenal cerdik dalam menghadapi permasalahan Ia juga seorang pujangga Arab yang sangat jenaka Namanya selalu disebut-sebut di seluruh belahan dunia karena kisah-kisahnya yang mengocok perut Kali ini dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis Ateis adalah keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan Meski demikian Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu Apabila mendapat rezeki berlebih Abu Nawas selalu membagikannya kepada para tetangga Termasuk tetangganya yang ateis Begitupun sebaliknya Tetangga ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas Jika mendapat rezeki yang banyak Keduanya hidup rukun dan saling menghormati Meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan berlaku Abu Nawas Pasalnya setiap orang ateis itu berangkat kerja Abu Nawas selalu berkata Alhamdulillah ketika lewat depan rumahnya Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis itu Hal ini karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya Dan sudah menjadi kebiasaannya Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut Suatu pagi saat dendak berangkat kerja Ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas Sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah Marahlah tetangga ateis itu Tidak ada Tuhan teriaknya dengan mata melotot Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya tiba-tiba marah Hei kawan kenapa kau begitu emosi Apa salahku Tanya Abu Nawas merasa heran Aku tidak suka dengan ucapanmu Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku Bentak tetangga ateis itu Baiklah kawan Aku tidak akan mengulanginya Ucap Abu Nawas Akibat kejadian itu Hubungan akrab mereka menjadi renggang Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha Untuk tetap menjalin silaturahmi Namun sepertinya tetangga ateis tersebut justru menjauhinya Hingga suatu malam Abu Nawas merasa lapar Sedangkan dirinya tidak punya uang spesial pun untuk membeli makanan Selepas sholat isya Abu Nawas berdoa Ya Allah Hamba sedang mengalami masa sulit Hamba tidak punya uang juga tidak punya pekerjaan Berilah hamba rezeki ya Allah Malam ini hamba sangat lapar Hamba membutuhkan makanan Ucap Abu Nawas dalam doanya Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis Maka muncullah ide usil di benaknya Aku akan mengerjai Abu Nawas Sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberi makanan Pikir tetangga ateis tersebut Kemudian tetangga itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti Lalu dimasukkan ke dalam kantong besar Ia juga menyelipkan kertas yang didalamnya terdapat tulisan Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis tulisnya Sepulang dari warung Ia meletakkan kantong besar tersebut di depan pintu rumah Abu Nawas Tetangga ateis ini Lalu mengetuk pintu dan langsung bersembunyi di balik semak-semak Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya Sementara Abu Nawas yang sedang kusyuk berdoa Segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumah diketuk Ketika membuka pintu Ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya Dikarenakan penasaran Abu Nawas segera membuka kantong tersebut Dan ternyata isinya beberapa roti lezat Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Alhamdulillah ya Allah Ucap Abu Nawas setengah teriak Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis Sejenak Abu Nawas terdiam Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat Ia mencoba menggoda keyakinanku Pikir Abu Nawas Terima kasih ya Allah engkau telah mengirimiku makanan melalui setan Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa Ia tidak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas Dasar kurang ajar Bukannya berterima kasih kepadaku Justru berterima kasih kepada Tuhannya Malah aku disebut setan Gerutunya dalam hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!